Di LP Semarang bahwa saat ini mobil untuk mengangkat atau membawa tranti Bichan terpidana hukum yang mati akan di eksekusi di Boyolali telah bersiap-siap dan akan menuju segera ke rutan Boyolali dan diperkirakan akan tiba di Boyolali sekitar pukul 10 hingga 11 pada malam hari ini. Sementara untuk lokasi eksekusi sendiri nampaknya masih dirahasiakan karena pihak kepolisian maupun pihak rutan sampai dengan malam hari ini belum ada yang dapat memberikan konfirmasi atau informasi kepada rekan-rekan media. Dan pemirsa memang eksekusi mati di kota Boyolali ini nampaknya digelar dengan tertutup dan juga sangat dirahasiakan karena beberapa hari yang lalu juga Bupati sempat menyatakan eksekusi ini untuk waktu dan juga tempatnya akan dirahasiakan minimal hingga eksekusi selesai dilaksanakan. Walaupun demikian sempat beredar kabar sejak kemarin bahwa eksekusi mati nanti akan dilaksanakan di Makobrimob yakni di wilayah Gunung Kendil, Boyolali dimana karena beberapa alasan diantaranya adalah lokasi ini jauh dari pemukiman warga dan juga dekat dengan hutan belukar hal ini berbeda dengan rutan Boyolali yang lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman warga. Namun demikian kami juga sudah melakukan pantauan seharian ini dimana walaupun tidak ada pengemanan khusus di Makobrimob sekitar pukul 7 malam tadi sempat ada rombongan dengan plat semarang atau H yang datang ke Makobrimob tapi tidak begitu lama hanya sekitar 15 menit dan kami sempat melihat pula ada aktivitas di gedung utama Makobrimob namun demikian pemeriksa perlu kami ulangi bahwa untuk lokasi pastinya sampai saat ini masih belum ada pihak yang dapat memberikan kepastian dan sampai saat ini kami masih menunggu di Mapolres Boyolali untuk mendapatkan informasi lokasi eksekusi dan juga persiapan ini sejauh mana dan rencananya di Mapolres ini akan segera dilaksanakan apel untuk pengamanan dari eksekusi mati pada dini hari nanti namun hingga saat ini belum juga dimulai apel tersebut demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda Fanny Anastasia di Wismanusantara baik terima kasih Maya Rahma laporan Anda langsung dari Boyolali Jawa Tengah sebelum nanti saya ke Pak Anang lagi terkait dengan pencegahan saya ke Prof Gayus dulu Prof Gayus ini mungkin juga penasaran masyarakat adakah perbedaan pemberian hukuman mati di Indonesia dengan di luar negeri saya dengar kabarnya di Singapura ada pembatasan gram-gram gitu di atas berapa gram harus hukuman mati gitu di Indonesia bagaimana? kita ada 0,1 sampai 0,7 itu memang diarahkan pada pengguna dan pengedar batasannya kalau yang ukuran sampai 0,1 itu kira-kira ya dia pengguna saja karena itu dikonsumsi untuk keperluan dirinya tetapi lebih dari itu terdengar Pak Anang Mata Suk yang banyak itu sudah pengedar ada tidak berapa angkanya? tidak, maksimalnya di atas 1 gram pengedar, di bawah 1 gram untuk JCP itu pengguna oh hanya itu saja, tidak untuk jelas akan dihukum mati gitu? tidak, itu berbeda pandangan itu tentu dikaitkan dengan bagaimana kejadiannya juga misalnya kepada pembantu masa 55, 56, 57 orang beri bantuan untuk sebuah kejahatan sumbernya sama artinya orang yang diminta bantuan tapi kadang-kadang yang membantu ini lebih aktif daripada yang menyuruh ini juga tadi harus dijelaskan kadang-kadang dia pertimbangannya dan tentu membantu itu tidak sekali itu berkali-kali misalnya juga pertimbangan tapi tentu tidak bisa pasti karena saya tidak menangani kasus itu tapi kira-kira pandangan umumnya adalah bahwa pembantu kadang-kadang lebih aktif daripada yang menyuruh baik bro, pandang silahkan terakhir dari anda bagaimana tadi terkait dengan penjagaan? apa yang akan dilakukan? penjagaan itu memang gambaran besar adalah penjagaan supaya Indonesia tidak menjadi demand itu ada dua cara penjagaan sendiri sama rehabilitasi artinya kita bentengi mereka supaya tidak mengkonsumsi narkoba nah kalau sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba kita rehabilitasi jadi undang-undangnya sudah ada tadi kalau ukurannya 1 gram untuk jenis sabu kemudian 8 putir untuk jenis ekstasi atau 5 gram untuk jenis gajah itu mengindikasi sebagai pengguna tinggal dilakukan asesmen beritu benar mereka pengguna narkoba langsung direhabilitasi tidak, ditempatkan rehabilitasi dalam proses mempertanggungjawabkan nah itu tetap ada di pengadilan nanti hakim kalau dikenakan pasal 127 saja itu hakim hukumnya wajib wajib merehabilitasi boleh dilihat pasal ini saya dengar BNN juga punya target ya nah kita sekarang ini punya target untuk merehabilitasi 100 ribu penyalahguna harus direhabilitasi ini meningkat dari target sebelumnya ya ya target sebelumnya cuma 2 ribu ya sekarang 100 ribu tapi kita sudah cukup punya fasilitas untuk bisa mengakomodir itu? sudah di Indonesia? karena saya penyanggupi maka saya sudah menyiapkan fasilitasnya baik yang tertangkap sedang di proses hukum maupun yang melapor secara langsung yang merapor sukarela maupun yang ditangkap dan diputuskan pengadilan akan langsung direhat ya ini jumlahnya nanti tahun ini 100 ribu baik-baik semoga sukses ini Pak ya dan lancap semuanya terima kasih terima kasih